Untuk mengerjakan soal seperti ini, nilai dari sin X sendiri terletak di antara min 1 sampai 1. Nah, untuk sin kuadrat X, karena di kuadrat, maka nilainya pasti positif. Sehingga sin kuadrat X terletak di antara 0 sampai 1. Nah, di sini sin kuadrat X sama dengan min C. Sehingga min C terletak di antara 0 sampai 1. Jika kita kalikan kedua ras dengan min 1, maka C sendiri terletak di antara min 1 sampai 0. Jadi, semua nilai C agar persamaan berikut mempunyai penyelesaian, yaitu C-nya, berada di antara min 1 sampai 0. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.